Kenapa hadiahnya laki-laki dengan perempuan di sorga beda? Kalau laki-laki itu selalu disebut satu laki-laki tujuh bidadari. Tidak ada dikatakan satu perempuan tujuh bidadara. Kalau laki-laki dikasih tujuh bidadari. Kenapa? Karena umumnya laki-laki kenikmatan yang selalu nyacari itu. Tanya ini biar yang pensiung. Tanya lagi, apalagi yang seperti saya masih muda. Iya toh? Eh, iya. Bila maku, iya. Iya. Makanya adik-adikku, ibu-ibu, yang ada bapaknya sudah duda dan dia mau kawin lagi. Pak Bottingi. Jangan lagi kau bilang, eh, sudah tua maki pak. 65, mi umur tak. Masa mau lagi kawin? Kasih malu-malu. Nah bisa jeki kurus. Umurnya laki-laki bisa pensiun. Tapi itu, Tidak ada pensiun. Bahkan ada orang pak, Pakai teking, Pakai tongkat. Sekalian sudah dikasih menikah pak, Dan sudah buka tongkatnya. Nah, lalu kalau perempuan hadiahnya dalam sorga, Selalu disebut perhiasan. Kalau laki-laki, Bidadari. Kalau perempuan, Sorga, Selalu disebut perhiasan. Kenapa? Karena yang paling nak suka perempuan perhiasan. Maka kalau istri tak di rumah suka ngomel, Berarti kurangi perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan langsung dengan pak, Jangkit makan di luar nak. Hari ini semasa spesial. Sekalian ketahuan cincin kawin dua nak belikan ni. Nak bilang, Jadi kau kemasakan silapkan. Palsu ni seorang yang nak. Terima kasih.